Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bermisah Rafa Televisi? Saat ini saya tengah berada di lantai 1 Ruang Pusola Fakultes Da'wah dan Komunikasi Kampus A Uwiranefata, Palembang Tepatnya pada hari ini Selasa 19 Maret 2024 Dalam acara praktek pembelajaran keagamaan Berikut liputannya Praktek pembelajaran keagamaan Uwiranefata, Palembang Dilaksanakan di Kampus A Uwiranefata, Palembang Pada Selasa 19 Maret 2024 Acara ini dihadiri oleh Ketua GPM PPMI Dosen serta para mahasiswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi Uwiranefata, Palembang Acara ini diisi dengan pembukaan Tanda harus Al-Quran bersama Dan diakhiri dengan solawat Dr. Sylvia Al-Soboru M. Hum Selaku Ketua GPM PPMI Mengatakan Tujuan dari praktek pembelajaran keagamaan Ini adalah mengajarkan anak-anak Agar bisa menggunakan waktu yang baik Pada bulan Ramadan Karena bulan Ramadan ini tidak datang di setiap bulan Beliau juga berharap agar mahasiswa bisa menjalankan Ramadan ini Sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah SWT Mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan dan dianjurkan di bulan Ramadan Tujuannya diantaranya Mengajarkan anak-anak ini bagaimana bisa menggunakan waktu pada bulan suci Ramadan Sebaik-baik waktu Karena Ramadan ini tidak datang di setiap bulan Hanya bulan tertentu Bulan yang terbaik Maka kita mengajarkan mereka dari bulan Ramadan ini Semoga amalan-amalan soleh itu bisa continue pada bulan-bulan selain bulan Ramadan Harapan saya Anak-anak mahasiswa ini Sahabat-sahabat kita ini Bisa menjalankan Ramadan ini Sesuai yang diajarkan oleh Allah SWT Mereka mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan dalam bulan Ramadan Dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik Mahasiswa-mahasiswa yang intelek Selain mahasiswa intelek Mahasiswa-mahasiswa yang jujur Dengan moral Al-Quran Terima kasih tentunya sangat luar biasa Karena seperti yang kita ketahui saat ini sedang bulan suci Ramadan Dan dalam kondisi puasa juga Tentunya bukan alasan untuk kita bermalas-malasan Nah dimana dengan ada kelas pembelajaran ini Kita dapat meningkatkan aktivitas kita ke arah yang lebih positif Karena kan juga menuntut ilmu itu kan sebagian juga dari ibadah Nah tentunya jika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan Pahala yang kita dapatkan itu berlipat ganda Nah jadi dengan adanya kelas pembelajaran ini Sangatlah bermanfaat untuk kita Selain kita juga mendapatkan ilmu dunia Mengenai public speaking dan lain-lain sebagainya Tetapi juga kita mendapatkan ilmu agama Terutama juga untuk perbaikan dalam ahlah kita sehari-hari Penting sekali kelas, apalagi kelas public speaking juga mengajarkan kita tuh Biar kita bisa berbicara ke depan orang banyak Selain itu juga ada kelas pembelajaran keagamaan juga kan Apalagi kita tuh di KPI kan di dakwah Saya kan di pokok tas dakwah itu harus belajar Bagaimana cara berbicara dengan orang banyak dan juga menyampaikan dakwah Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan Saya Marta Rani dan Kuru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton!